Pemerintah Kota Ambon melibatkan 520 relawan dalam sosialisasi COVID-19. Pemerintah Kota Ambon gencar melakukan sosialisasi terkait bahaya COVID-19 kepada masyarakat. Guna menunjang sosialisasi tersebut, Pemkot Ambon membentuk tim relawan gugus tugas COVID-19 di 50 kelurahan atau desa atau negeri di Kota Ambon dengan melibatkan kurang lebih 520 orang. Pembentukan tim relawan gugus tugas di desa dan kelurahan di Kota Ambon supaya bisa melakukan sosialisasi kepada RT atau RW yang potensial dan bisa menjadi mulut bagi Pemkot Ambon untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi mengatakan dalam pembentukan tim gugus tugas bukan hanya masyarakat yang dilibatkan, tetapi kepada guru-guru maupun tokoh-tokoh agama untuk bisa mensosialisasikan lagi supaya masyarakat bisa tahu bahayanya COVID-19. Tim relawan gugus tugas bukan masyarakat saja, tetapi guru dan tokoh-tokoh agama kita libatkan untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang bahayanya COVID-19. Dengan begitu masyarakat akan semakin mengerti dan semakin baik buat kita karena dengan pengetahuan itu kita bisa menjadi penggerak di lingkungan masing-masing. Terima kasih telah menonton!